Halo teman-teman Saka, perkenalkan nama saya Ferdiansa selaku host Usaid News. Pada pagi hari ini saya bersama Ibu Anita Oktaviana, STMT, selaku Ketua Program Teknik Industri. Selamat pagi Bu Anita. Pagi Mas Fadian. Bagaimana kabarnya Bu Anita? Baik Alhamdulillah, Mas Fadian gimana? Saya juga baik sekali. Nah pada kesempatan kali ini Ibu, saya ingin bertanya-tanya mengenai Program Teknik Industri di Universitas Saisurakarta. Untuk kali ini kan kita sudah menekati program pendaftaran mahasiswa baru Bu. Dan dimana biasanya tuh para mahasiswa baru ini banyak yang galau atau bimbang. Menentukan apa jurusan yang sesuai dengan fashionnya. Nah untuk kesempatan kali ini, kita ingin mengenalkan lebih jauh mengenai Program Teknik Industri itu sendiri. Nah untuk pertama-tama mungkin saya ingin menanyakan satu hal dulu. Apa sih itu Teknik Industri? Apa itu Teknik Industri? Sebelum saya tanya ya, mungkin saya tanya ke Mas Fadian dulu. Kalau Mas Fadian ini kan bukan Teknik Industri, tapi saya tanya dulu. Menurut Mas Fadian nih, Teknik Industri itu apa sih yang kamu tahu? Kalau menurut saya tuh Teknik Industri, secara saya awam lebih belajar mengenai mesin Bu, dan atau manajemennya di dalam industri gitu. Apakah benar? Yang disampaikan tadi, benar tapi nggak 100% benar. Jadi kalau saya boleh menjelaskan, Teknik Industri itu adalah ilmu yang dia punya tiga kriteria ya. Jadi dia harus bisa mendesain, dia harus bisa menginstall atau memasang apa yang dia desain kepada sistem, dan yang ketiga dia harus bisa memperbaiki. Ya kalau misalnya sistem itu ada rusak, sistem itu terjadi error, itu harus bisa memperbaiki. Nanti endingnya adalah improvement. Apa sistemnya? Sistemnya itu bukan mesin aja Mas. Jadi kalau teman-teman mungkin ya yang dipahami masyarakat tentang Teknik Industri, oh Teknik Industri itu kerjanya di pabrik, Teknik Industri itu belajar bengkel gitu ya, memperbaiki mesin, oh enggak gitu. Jadi Teknik Industri itu objeknya itu bukan cuma pabrik, bukan cuma mesin, tapi segala sesuatu yang dia itu ada manusianya, ada mesinnya, ada materialnya, kemudian ada uangnya, dan ada energi yang dipakai di situ. Nah itu, jadi ya seperti itulah Teknik Industri. Berarti sangat kompleks sekali ya Bu Anita ya? Ya menariknya Teknik Industri ini adalah satu-satunya cabang ilmu teknik yang dia itu mengkombain antara engineer, teknik, dan manajemen. Wah, baik. Jadi, itulah singkatnya ya. Gimana teman-teman? Nah, apakah kalian sudah mulai tertarik untuk memasuki program studi Teknik Industri? Nah, maka itu saya ingin bertanya lagi ke Bu Anita. Apa itu? Apa sih? Kenapa sih Bu harus memilih Teknik Industri? Oke, pertanyaan bagus sih. Kalau saya sampaikan ke mahasiswa ya, kenapa sih harus Teknik Industri? Jadi saya selalu berangkat kepada, sekarang di Indonesia itu lapangan pekerjaan terluas itu adalah di industri ya, terutama industri manufaktur itu adalah pengeruk banyak sekali tenaga kerja. Nah, tapi industri di Indonesia itu lagi up and down ya. Jadi, mungkin kalau sekarang itu masih butuh up-nya ya. Jadi, kalau saya motivasi ke mahasiswa itu adalah kamu sebagai lulusan Teknik Industri adalah generasi-generasi yang akan membangun industri di Indonesia. Jadi, kalau kita berkaca sedikit ke negara adik daya Amerika, mereka itu bisa berkembang itu karena berawal dari industri. Jadi, kenapa harus masuk Teknik Industri? Ya, berangkat kepada motivasi, ayo kita bangun Indonesia bareng-bareng lewat industri. Caranya ya dari belajar Teknik Industri. Karena dia akan mempelajari semua keilmuan yang dibutuhkan di industri, terutama industri manufaktur ya, walaupun nanti kita akan lihat lulusan juga ada yang di industri jasa. Seperti itu, teman-teman. Jadi, itulah alasan kalian, mungkin bisa jadi refresi kalian untuk memasuki program studi Teknik Industri di Universitas Saisurakarta. Oke, baik teman-teman, kita memasuki pertanyaan selanjutnya, yaitu, gini Bu, apa sih perbedaannya program studi Teknik Industri di Universitas Saisurakarta dan di universitas lainnya? Oke, kalau Teknik Industri, saya jelaskan dulu Teknik Industri itu nggak hanya ada di Universitas Saisurakarta, tapi di banyak universitas itu sudah ada prodi Teknik Industri. Nah, apa sih keunggulannya? Jadi, di kami, itu kami punya visi mengembangkan keilmuan Teknik Industri yang fokusnya itu adalah pada keselamatan dan kesehatan kerja dan kepada industri pariwisata. Kenapa kami memilih dua poin itu sebagai poin kunci ya, yang itu mungkin belum ada di Teknik Industri lain di Jawa ya, mungkin atau di luar Jawa. Karena pertama, kita berada di bawah Naungan Said Group yang memang fokusnya adalah perhotelan dan pariwisata, nah itu menjadi ciri khas. Terus, kesehatan dan keselamatan kerja itu adalah fenomena industri sekarang yang lagi digalakkan sama pemerintah, itu mengarah ke K3. Jadi, kenapa kita pengen lulusan kita punya skill itu supaya nanti ketika lulus, mereka cepat diserap oleh industri. Baik, itulah teman-teman. Perbedaannya program di Teknik Industri di Universitas Saat Suwakarta dan di Uniflain. Yuk, masih penasaran kan? Kita tanya ke pertanyaan selanjutnya. Prospek apa aja sih, Bu, untuk lulusan dari program Teknik Industri itu sendiri? Prospek kerja ya, karena tadi saya jelasin ya, Teknik Industri itu kan sebenarnya luas sih ya, Mas ya. Kalau kita bicara minuman nih, ada es sampur, ada es jus. Kalau Mas Ferdian itu suka jus atau suka es sampur? Saya suka es jus, Bu. Oh, suka es jus, oke. Kalau kita bisa bandingin antara es sampur sama es jus ya. Kalau es jus itu satu jenis buah kan? Satu jenis buah. Tapi kalau es sampur itu varian buahnya banyak. Nah, kira-kira kalau kita bayangin, Teknik Industri itu mirip-mirip es teller, es jus gitu loh. Di mana dalam satu mangkuk, kita tuh bisa dapetin varian buah yang banyak. Nah, jadi kita tuh di Teknik Industri itu, nggak cuma belajar mesin, manajemen, tapi juga psikologi, kedokteran sedikit-sedikit kita belajar, kemudian ekonomi kita belajar. Nah, itu yang akan membuat sebenarnya lulusan itu, dimanapun dia bisa kerja. Tapi memang kalau kita bilang, spesialisnya apa ya? Spesialisnya industri. Nah, kalau ditanya prospek kerja, sekarang lulusan kami itu memang sebagian besar itu mendedikasikan dirinya di industri manufaktur. Baik yang PMA atau penanaman modal asing, maupun yang lokal ya. Jadi bisa jadi manager. Sekarang ada alumni kami yang jadi manager marketing di PT Orang Tua Group ya, yang produksi Wapertenggo itu kalau tahu. Ada juga yang di PPIC, ada juga yang sudah supervisor di bagian produksi, tapi ada juga yang PNS di kantor keuangan, itu juga ada. Di rumah sakit juga ada. Jadi, sebenarnya teknik industri itu luas, tergantung skill yang dibutuhkan di dunia kerja itu apa. Oke, teman-teman. Selanjutnya saya mau tanya, Bu, terkait fasilitas apa aja sih yang ada di program studi teknik industri di Universitas Syed Surakarta? Oke. Jadi, di teknik industri itu kita punya laboratorium ya, yang pertama itu laboratorium sistem produksi, di mana di laboratorium itu mahasiswa dilatih untuk memproduksi. Kita pakainya kayu sih, jadi produk kemarin ada figura, kemudian ada rak buku gitu ya. Itu mereka dilatih nukang di situ, tapi jangan salah ya, bukan terus lulusnya nanti jadi tukang. Enggak, cuma kenapa kita harus bisa memproses supaya nanti ketika ada masalah, si lulusan itu tahu, oh masalah itu terjadi karena proses yang salah. Jadi, kalau kita mau memperbaiki suatu sistem, kita tuh harus tahu prosesnya, karena itu basic. Kalau nggak tahu proses, nggak akan bisa memperbaiki sistemnya. Nah, di situ, di sistem produksi, ada proses produksi, terus kemudian kita ke ergonomi, ke ergonomi itu nanti ada pengukuran tubuh, dan lain-lain, kita ada pengujian gelap terangnya ruangan, dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada laboratorium komputasi, kita sudah, sekarang kita masuk di industri 4.0, di mana semuanya itu pakai coding ya. Jadi, kita juga belajar coding di situ, untuk robotik juga kita harus belajar coding, dan ada berhubungan dengan, apa namanya, data mining. Jadi, kita belajar SPSS, kita belajar Smart PLS, untuk mengolah data-data kuisioner. Baik, jadi itu ya teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, Bu, saya ingin menanyakan terkait kegiatan lain, selain perkulian, apakah ada di program teknik industri, Bu? Ya, kegiatan lain, tentu banyak ya, kalau di Universitas Syahid, Alhamdulillah UKM-nya sudah sangat mendukung ya, banyak mahasiswa yang juga tertarik ikut UKM, tapi di Prodi sendiri, itu ada himpunan mahasiswa, namanya HIMATIN, yang memang kami dari Prodi, itu mengintegrasikan program kerja HIMATIN, itu dengan program kerja PRODI. Sehingga, aktivitas mahasiswa di HIMATIN, itu akan relate dengan, apa yang mereka pelajari di, di, di kelas gitu ya, kayak misalnya ada etika industri, ada psikologi industri, ada kemampuan teamwork, itu nanti penilaiannya itu, di prokernya HIMATIN. Jadi banyak yang sudah dilakukan, kayak misalnya prakti sosial, mengadakan webinar, kemudian pelatihan-pelatihan, itu mahasiswa yang menghandle. Jadi, mereka, asiknya di situ sih. Jadi, banyak ya, kegiatannya selain berkulian, jadi, kita pun kuliah nggak bosan itu ya, jadi banyak kegiatannya. Insya Allah nggak bosan. Insya Allah nggak bosan. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, ibu, yaitu, prestasi akademik dan non-akademik, apa saja, yang pernah diraih oleh mahasiswa dari teknik industri? Oke, untuk prestasi, kalau sekarang mungkin, lebih banyak ya, 80 atau 90 persen itu, masih di non-akademik sih memang. Cuma non-akademik ini, saya apresiat sekali, karena, mendukung juga tentang, inovasi atau kreativitas. Kemarin ada yang, juara satu fotografi juga, di tingkat regional, ada juga yang video, juara tiga ya, video yang menyelenggarakan lomba ini adalah PLN, tingkat nasional, kemudian, ada juga yang, menang karya tulis, cuman memang belum, masih harapan ya, masih harapan. Tapi, kami sangat mendukung apapun itu. Kita, berusaha untuk, memfasilitasi sih, mahasiswa terutama, yang minat untuk, diajak ikut lomba ya. Dan ada, apa namanya, dari TKM, TKM program kreativitas mahasiswa, juga beberapa mahasiswa kami, lolos pendanaan dikti. Itu ya teman-teman, terkait, prestasi apa aja, yang pernah diraih, dari teman-teman mahasiswa, program teknik industri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu, gini Bu, mungkin, ada nih teman-teman, yang, ingin mendaftar, tapi, overthinking gitu Bu. Overthinkingnya gimana tuh? Overthinkingnya, wah mungkin teknik industri sulit nih. Jadi mereka bertanya-tanya, kira-kira berapa lama sih, untuk selesai, masa studi di teknik industri itu sendiri? Ya, bener banget mas. Jadi, banyak yang menganggap bahwa, ah, masuk teknik itu susah gitu ya. Harus belajar matematika, harus belajar fisika gitu. Tapi, jangan khawatir, kalau di teknik industri, basic-basic science itu memang, di awal-awal aja. tetap kita itu, masih terbagi menjadi dua ya. Tadi ada engineering, ada management, management. Itu, insya Allah sih gak sulut ya. Apalagi, kelas itu kami buat, serileks mungkin. Jadi, kalau misalnya mahasiswa itu, ada yang gak paham, bener-bener kami, tanya gitu, kalau perlu, datang ke ruang dosen, kita bimbing, apa yang gak paham. Begitu, jadi, dan lulusnya pun, banyak beberapa mahasiswa kami, ada yang tiga setengah tahun, sudah lulus. Apalagi, sekarang ada program MBKM, itu sangat memungkinkan mahasiswa, untuk lulus tiga setengah tahun. Bisa, sangat bisa. Dan itu sudah terbukti ya, di mahasiswa teknik industri. Jadi, itu ya teman-teman ya. Pokoknya jangan overthinking dulu. Yang penting, jalani dulu aja. Kita mulai dulu. Seperti itu ya Bu ya? Iya. Karena kalau kita belum memulai, kita belum tahu, gimana hasilnya. Jadi, kita perlu overthinking. Yang penting, usaha dan berdoa. Gitu aja teman-teman. Mantap. Setujulah. Nah, untuk peranyaan selanjutnya, yaitu, berkaitan dengan visi kampus kita Bu. Yaitu kan, kita punya visi kampus, yaitu mencetak mahasiswa yang berjiwa, kewirausaha. Nah, bagaimana sih itu Bu, penerapannya ke program studi, teknik industri itu tersendiri? Oke. Ya, jadi kalau terkait dengan visi kewirausahaan, itu dari kami, selain melalui mata kuliah kewirausahaan, yang sudah menjadi mata kuliah wajib untuk mahasiswa usahit, dari program studi teknik industri itu, ada mata kuliah lain yang kita namakan manajemen pemasaran, tapi sebenarnya di dalam mata kuliah itu, mereka belajar untuk beriwirausaha. Yang nanti di urikulum baru, ini mata kuliahnya menjadi mata kuliah teknoprenership. Jadi memang wirausahaan berbasis teknologi. Nah, tapi itu ya, semangat aja sih kalau saya ya, selalu menyemangati mahasiswa, kalau mahasiswa itu bisa untuk mandiri melalui wirausaha, saya selalu semangati, kamu jadi wirausaha, jangan jadi karyawan. Karena biasanya mahasiswa itu, mindset pertama ketika mereka lulus itu, saya mau jadi pekerja kantor, kan gitu, bukan jadi wirausaha. Padahal, ketika saya ngasih challenge untuk mahasiswa, mereka punya bisnis, itu ternyata bagus bisnis-bisnisnya, dan bisa dapat omset yang lumayan gitu. Cuma ya itu, kita memotivasi di situ. Ada mata kuliah yang memang akan sedikit memaksa mahasiswa, untuk belajarlah bisnis. bisa. Gitu. Baik, itu ya teman-teman. Jadi, kita juga bisa mempunyai chance, atau kesempatan, untuk bisa menjadi, birausaha. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kita kan tadi udah bertanya-tanya mengenai program teknik industri seperti apa. Dan, kita belum tanya-tanya perial, tenaga pendidiknya. Gimana sih dosen-dosennya? Gimana sih cara mengajarnya? Mungkin dari mahasiswanya, ada yang merasa takut, aduh, teknik nih, dosennya biasanya killer-killer nih. Saya ingin menanyakan terkait, apakah dosen teknik industri itu asik-asik Bu? Gimana sih cara mengajarnya? Atau terkait profilnya sendiri dari dosen-dosen teknik industri itu, bagaimana? Oke. Dosen-dosen teknik industri itu seperti apa? Kalau, mungkin tolong lihat mahasiswa ya, di kami itu mungkin lebih banyak laki-laki ya, kalau yang sekarang, walaupun perempuannya juga lumayan banyak. Tapi dosennya itu justru lebih banyak perempuan loh Mas, jangan salah. Makanya kalau misalnya ada calon mabang, nih perempuan, ah nanti saya masuk teknik industri, temennya cowok semua, oh jangan salah gitu. Sebenarnya teknik industri itu, kalau saya belajar ya, dari teknik industri jualan rengi juga, itu banyak perempuannya, malah daripada laki-lakinya. Nah dosennya gimana? Dosennya, ya asik, si asik ya, tapi jangan terlalu asik, nanti kalau terlalu asik, nanti mahasiswa nggak jadi belajar kan? Iya, jadi nggak benar. Jadi, tetap dosen-dosen kami itu, pada prinsipnya, asik, tapi tegas, kalau misalnya mahasiswa itu, malas-malesan. Lulusannya, lulusannya juga dari beberapa universitas ternama, ada yang dari UI, sudah bergelar master, dan salah satu ada yang sedang on going, doktoral juga. Jadi, ada yang dari UI, ada yang dari ITB, ada yang dari UNS juga, lulusannya gitu ya. Jadi, belajar di teknik industri usaha itu, kayak ngerasa sama aja, seperti kalau kalian pengen belajar di UI, atau ITB, atau UNS. Spilnya mirip gitu, karena dosen-dosennya juga bawa, bawa budaya dari kampus-kampus itu. Jadi ya, ya ayo, kalau mau ngerasain, masuk aja dulu gitu ya. Mulai dulu aja. Mulai dulu aja. Tidak perlu overthinking. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Tadi kan kita sudah menanyakan banyak hal, terkait program teknik industri itu seperti apa, dari fasilitasnya, terus rekod alumni-nya, dan dosen-dosennya itu seperti apa. Nah, kita mungkin dari teman-teman, sudah merasa tertarik, ingin memasuki teknik program teknik, memasuki program teknik industri. Nah, saya ingin tanya nih, Bu, kira-kira kisaran biaya kuliah di teknik industri, justru berapa? untuk biaya kuliahnya, itu kayaknya lebih enak ya, kalau langsung bertanya aja ke bagian hotline PNB ya. Nanti nomernya bisa muncul nih di bawah. Langsung aja. Langsung ke hotline. Saya salut lah, pokoknya sama hotline PNB itu gercep ya, kalau bales itu langsung pas respon gitu. Dan, biasiswanya banyak mas, sebenarnya ya. Mahasiswa teknik industri itu ada yang dapat biasiswa full 100% dari Yayasan Sahid, jadi tidak ada UKT ya, tapi di luar UKT memang ada biaya, tapi itu sangat lumayan gitu ya. Terus ada biasiswa KIP juga, yang di, apa namanya, fasilitasi oleh negara, itu juga beberapa mahasiswa teknik industri juga sudah dapat. Ada biasiswa Hafiz Quran, ya untuk mereka-mereka yang menghafal Quran gitu, riski, salah satu riski di dunianya adalah dapat biasiswa potongan biaya UKT gitu. Dan, saya rasa masih ada bantuan-bantuan lain ya, yang nanti bisa ditanyakan juga ke hotline PNB. Dan, ada juga kelas karyawan mas, tadi belum dijawab ya, jadi kalau di teknik industri itu ada kelas karyawan, dan itu peminatnya cukup banyak juga. Nah, bisa juga ditanyakan langsung, gimana sih kelas karyawannya teknik industri ke hotline PNB tadi? Jadi, gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menanyakan perial pendaftaran, atau perial jurusan apapun yang ada di kampus Universitas Syed Surakarta, kalian bisa langsung menanyakan di nomor hotline PNB itu sendiri. Tadi kan pertanyaan terkait biaya kuliahnya berapa? Nah, kalian bisa tanya, semua jurusan pun bakal dijawab. Pokoknya, adminnya pas respon. Dan, terkait biasiswa, di Universitas Syed Surakarta, banyak banget teman-teman, untuk program biasiswanya, tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Bu Anita. Nah, kalau mau lebih jelasnya lagi, bisa tanyakan ke admin PNB. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah masukin ke bagian terakhir. Nah, untuk yang sesi terakhir ini, Bu, mungkin ada nggak yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang mau join ke program teknik industri Syed, ataupun mau masuk ke jurusan yang lain di Universitas Syed Surakarta. Oke. Kepada semua anak-anak mahasiswa, SMA ya, SMA, SMK, sederajat, yang sudah saatnya keperguruan tinggi, ayo semangat belajar. Semangat belajar, biaya itu insya Allah ada, ketika kita itu punya niat yang baik, dalam belajar. Dan, saya kembali di awal ya, mengajak, ayo kita sama-sama membangun Indonesia, itu dari industri-nya. Karena itu salah satu jalan yang bisa kita lakukan untuk bagaimana perekonomian itu menjadi lebih baik. Caranya juga dengan, ayo dong masuk teknik industri. Jadi, disitu kita akan belajar, gimana sih cara meningkatkan, atau mengimprove industri-industri di Indonesia. Kalau passionnya gampang bosen, sifatnya gampang bosen terhadap ilmu tertentu, cocok banget masuk teknik industri, karena tadi ya, belajar banyak hal. Tapi kalau memang, udah suka di kesehatan, ada banyak jurusan juga yang bisa dipilih, prodi yang bisa dipilih juga ada kan ya, ada perawatan, formasi dan lain-lain, komunikasi, desain juga ada gitu ya. Jadi, pokoknya insya Allah, pesawat itu sudah lengkap dengan STM-STM yang mumpuni juga. Jadi, jangan ragu, jangan galau, jangan bimbang, kata Mas Ferdian, jalan aja dulu, nanti ketika udah jalan, pasti nemuinlah solusi-solusi selanjutnya. Betul sekali. Gimana teman-teman? Malaik bukan, maka dari itu, buat teman-teman yang tertarik untuk memasuki program teknik industri di Universitas Syed Surakarta, ataupun ingin bergabung ke program studi yang lainnya, teman-teman bisa mendapatkan info lebih detail di nomor admisi atau PMB Universitas Syed Surakarta di bawah ini. Dan ataupun teman-teman yang terkendala, misal gak punya paketan, atau pengen datang langsung ke kampusnya, kampus Universitas Syed Surakarta, sangat welcome sekali. Pak Satpamnya ramah-ramah sekali. Nah, kalau teman-teman bingung, tempatnya admisi di mana, tempatnya PMB di mana, kalian bisa menanyakan di tempat pos Satpam, bisa menanyakan langsung ke Pak Satpamnya, nanti kalian bisa diarahkan, teman-teman ya. Intinya kami dari semua jajaran teman-teman, ataupun dosen dan lain-lain, sangat terbuka untuk teman-teman buat bergabung bersama kami. Mari kita meroket bersama Syed. Meroket. Meroket bersama.